Tentunya kontetikan, karifan lokal, keunikan, pengaplikasian, filosofi, dan kesesuaian. Nah tentunya Bapak Ibu, siapakah juri-juri yang menilai? Nah ini tentunya ada tahap PAN, ya Bapak Ibu, tahap pertama adalah penentuan 10 besar yang dinilai oleh Bapak Anggi Yogi Rosdianta dari Batik, Mawar Putih, Kota Belitar, Bapak Nanang Permadi dari Ketua Babil Kota Belitar, Bapak Paring Gentur Utama dari Pemerintah Kota Belitar, dan juga Ibu Rita Triana dari Pemerintah Kota Belitar. Dan Bapak Ibu hadirin ya berbahagia, sesaat lagi kita akan segera mengetahui siapa saja yang menjadi pemenang dari desain Batik Belitar. Dan pada malam hari ini ada kelima pemenang, begitu ya Elmi ya, dari juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, hingga harapan 2. Nah siapa saja kah kita akan segera mengetahui? Baik, Bapak Ibu hadirin, teman-teman yang menghormati, siapakah untuk juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, apresiasi dari pemerintah Kota Belitar, kita akan saksikan di layar berikut ini, dan juga seiring kita akan umumkan kepada Anda siapakah juaranya? Dan inilah dia, lima besar lomba desain Motif Batik Belitar. Sekar Dharma, berarti bukan dan Dharma, pengabdian, sedangkan Sekar Dharma bila diartikan jani sebolasi dan indanan harum, bak bunga suatu pengabdian. Selanjutnya, lima besar. Berapa berarti cahaya, aura, terang, atau dapat pula diartikan sebagai lambang keluhuran balitar? Selanjutnya adalah Surya Belitar. Mulai tepuk tangan Bapak Ibu, Surya Belitar adalah sebuah simbol yang mempersentasikan Kota Belitar dengan semangat yang membarang, beserta ikon yang terdapat di dalamnya, Surya Belitar. Memiliki bagian tengah lingkaran yang menampilkan ikon utama yang dimiliki Kota Belitar, yaitu keberadaan Bukarno. Batik, Patria Loka selanjutnya. Patria adalah sebutan dari Kota Belitar yang bermakna sikap kepahlawanan atau cinta tanah air. Sedangkan Loka adalah kata dalam bahasa Sansikerta yang berarti dunia, tempat dimensi. Jadi Patria Loka artinya adalah tempat berkumpulnya semangat, cinta tanah air, dan kedamaian. Batik, Dipasari Damar Kurung, Dipa bermakna lampu atau damar, Sari bermakna isi pati utama dari suatu benda, sehingga jika dikabung adalah isi pati utama ajaran tentang lampu atau damar. Damar kurung berarti lampu yang terlindungi. Dipasari Damar Kurung secara makna wia, merupakan pengejauan tahan untuk meneladani dan melindungi nilai-nilai ajaran luhur dari sesepuh kelurahan tanggung, yaitu Bah Dipo Sari. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk lima besar yang sesatai kita umumkan untuk Anda semua? Siapakah juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2? Kita mulai dari harapan 2. Harapan 2 dalam desain batik motif belitar adalah Boleh berikan tepuk tangan semangat untuk kelima besar dari desain batik motif belitar dan harapan 2? Untuk itu, langsung saja kita undang Yang pertama, meraih juara harapan 2 adalah Selamat kepada batik dipasari Damar Kurung dari tim SMPR 3 Gota Blitar Boleh untuk mengambil tempat di depan? Dan saya ingin mengundang Bapak Sekda Sebelum kita mengundang Bapak Sekda Terlebih dahulu kita akan sebutkan siapakah juara harapan 1 Sabar dulu ya Kita akan sabar harapan 1 siapa Langsung saja Sandana, inilah dia Batik Surya Belitar Boleh kita berikan tepuk tangan? Dany Rekwan Yuwono Boleh mengambil tempat nama yang sudah kami sebut? Langsung kita berani ke juara 3, Sandana Juara 3 dari Desain Batik Motif Blitar Langsung saja, juara 3 selamat kepada Batik Patria Loka Yosef Angga Widaya Kami bersilakan untuk mengambil tempat Baik, nama yang sudah kami sebut Kami bersilakan untuk mengambil tempat Dan kita langsung beralih ke juara 2, Sandana Boleh kita berikan diri ke tepuk tangannya? Polik beriah Selamat kepada Batik Sekar Darma Ilham Pagestu Harwoko Boleh mengambil tempat Dan juga Ini yang kita telah tunggu-tunggu Mau tidak juga Bapak Ibu Langsung saja Juara 1 Lomba Desain Batik Blitar 2023 Selamat kepada Batik Braba Balitar Padara Jikalani Kami bersilakan untuk mengambil tempat Dan juga Kami akan mengundang kepada Bapak Sekda Bapak Dandim Dan juga Kapolres Blitar Ketua DPRD Dan juga Wali Kota Blitar Untuk bergabung bersama kami di atas panggung Untuk menyerahkan hadiah kepada 5 besar dari pemenang Desain Batik Motif Blitar Baik, lebih dahulu Panitia Untuk membawa Trophy penghargaan Diagam penghargaan Untuk mengambil tempat lebih dahulu Selanjutnya kami undang Yang terhormat Nama-nama Selanjutnya Untuk itu yang pertama Lebih dahulu Untuk juara Harapan 2 dulu ya Untuk harapan kedua Kami akan mengundang Bapak Sekda Bergabung bersama kami Di atas panggung Untuk menyerahkan kepada Pemenang Harapan 2 Baik, kami silakan Bapak Sekda Baik Dan juga saya akan turut mengundang Selain Pak Sekda Dan juga Bapak Dandi Kemudian kami akan mengundang Bapak Kapolres Ketua DPRD Dan juga Wali Kota Blitar Bapak Santoso Baik, kami silakan Untuk mengambil tempat Bapak Untuk berkenan Menyerahkan secara langsung Apresiasi setinggi-tingginya Bagi para Kemenang Kreator batik yang luar biasa Betul sekali kreator yang luar biasa Dan juga sangat kreatif Yang dimana menghasilkan Desain-desain terbaik Dalam desain batik motif Blitar Dan juga Bapak Wali Kota Blitar Pak Santoso akan menyerahkan Hadiah kepada juara 1 Dari Lomba Desain Batik Motif Blitar Selamat Kami aturkan kepada juara 1 Yang akan diserahkan Dari Bapak Wali Kota Kepada juara 1 Baik, mohon maaf Maksud kami adalah Dari Bapak Sekda Kepada juara harapan 2 Dari pemenang desain batik Blitar Kemudian Masih bersama kita Bapak Dandi Setelah itu ya Masih bersama kita Dengan juara harapan 2 Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Secara langsung diberikan oleh Bapak Sekda Maturno Terima kasih Bapak Dan tentunya adalah motivasi Bagi para pengerajim Para kreator Yang bisa terus Bisa memberikan Sebuah karya-karya terbaiknya Dari motivasi Yang baru saja diciptakan Dikreasikan Untuk bisa menambah Baik, dan selanjutnya Helmi Yaitu dari Bapak Dandi Kepada juara harapan 1 Yaitu desain batik Motif Blitar Kami aturkan selamat Kepada pemenang harapan Kedua Yang akan diserahkan oleh Bapak Dandi Baik Terima kasih Bapak Dandi Harapan 1 Atas nama Bapak Dandi Redvan Yuwono Yang saat ini menerima Boleh kita berikan tepuk tangan Batik Surya Balitar Selanjutnya Masih bersama kami Halmi dan juga Bapak Ibu Yaitu pemberian piaga penghargaan Dari Bapak Dandi Kepada juara harapan 1 Desain batik Motif Blitar Yaitu Batik Surya Balitar Boleh berikan tepuk tangan Yang meriah Baik, dan selanjutnya Kami akan mengundang Bapak Kapolres Kepada juara 3 Dan desain batik Blitar Untuk menyerahkan trofi Kepada batik Patria Loka Yosef Angga Widjaya Boleh kita berikan tepuk tangan Selanjutnya Uang pembinaan Trophy kemenangan Piaga penghargaan Sebagai bentuk Ucapan terima kasih Bentuk sebuah Penghargaan Sedingi-dinginya Untuk para Prajim batik Para kreator batik Yang tentunya Selalu Termotivasi Untuk bisa menciptakan Motif-motif baru Bapak Sekali-halmi Dan juga selanjutnya Adalah Bapak Ketua DPR Akan menyerahkan Hadiah Berupa trofi Kepada juara 2 Dan juga Kemudian Helmi Dan juga Bapak Ibu Akan diserahkan Berupa uang penghargaan Kepada juara kedua Baik Inilah dia Batik Sekar Dharma Boleh kita berikan tepuk tangan Ilham Bagai Setuhar Woko Dan kota Blitar Bapak Santoso Kemudian Juara pertama Dari desain batik Motif Blitar Yaitu Batik Prabah Balitar Padara Jinggalani Boleh kita berikan tepuk tangan Secara langsung Diberikan oleh Wali Kota Blitar Sebagai bentuk Apesiasi penghargaan Sedikit-sedikitnya Atas karya Yang baru saja Yang baru saja diberikan kepada Anak yang berbahagia Padara Jinggalani Batik Prabah Blitar Baik selanjutnya Kami mohon Kami mohon kepada Pemenang dan juga Bapak Untuk berfoto bersama terlebih dahulu Kepada Dengan oleh Dunia Baik Bapak-bapak Mohon izin Saya Meminta untuk Tangannya ke atas Keren Batik Blitar Keren Tepuk tangan Buat kita semua Apresiasi juga Untuk para pemenang Kamu silahkan berkenaan Kembali ke tempat Apresiasi setinggi-tingginya Penghargaan Setinggi-tingginya Kepada Para Juri Atau dewan juri Yang sudah menilai Dari Lomba Desain Batik Blitar Keren 2023 Betul sekali Halmi Dan inilah dia Yaitu Penghargaan Kepada Juri-juri Dari Desain Batik Multif Blitar Boleh kita berikan Tepuk tangan Untuk juri pertama Apresiasi sudah diberikan Oleh wali kota Blitar Terima kasih Untuk penilaian yang terbaik Dari hasil karya terbaik Yang baru saja kita saksikan Para pengenangnya Bapak-Ibu Semoga Bisa melancut Semangat Para juri Dan juga Para desainer Terbaik Di kota Blitar Ini Halmi Supaya mereka terus Memberikan karya-karya Terbaik mereka Dan selanjutnya Bapak Santos Akan memberikan Penghargaan pula Kepada Juri kedua Dari Desainer Batik Motif Blitar Kita pada malam hari ini Sekali lagi Boleh kita berikan Tepuk tangan Untuk juri Anda Juga tentu Harapannya Memberikan Semangat yang lebih Dari para juri Atau dewan juri Untuk memberikan Sebuah karya Yang tidak hanya Sekedar menilai Tapi juga Karya-karya Yang baru Karya-karya Menginovasi Dan motivasi Terus kita nanti Bersama untuk Batik Blitar Yang keren Batol sekali Terus berkolaborasi Baik Kami undang Untuk berfoto bersama Selanjutnya Boleh berikan Jempolnya Baik Untuk bisa Mengatakan Batik Blitar Keren Terima kasih Kami persilahkan Kembali